Pisang Bebek Begitulah masyarakat Ternate menyebut untuk buah pisang berbentuk mulut bebek ini Bentuknya yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat datar media Ternate merupakan nama sebuah daerah yang berada di bawah kaki gunung api Gamalama di Provinsi Maluku Utara Ternate menjadi satu kota yang otonom sejak 4 Agustus 2010 dengan ibu kota Sovivi yang terletak di Pulau Halmahera Bagi yang traveling ke Ternate Halmahera dan Halmahera Utara di sekitar kawasan Maluku Utara Sebaiknya mencicipi air guraga Air ini begitu mudah ditemukan di warung-warung makan pinggir jalan yang dijual seharga 5 ribuan rupiah Air guraga ini sebenarnya terbuat dari gula aren, jahe, dan kenari yang dimana cara pembuatannya adalah dengan memarut jahe serta gula aren Lalu direbus dengan air hingga mendidih Kemudian disaring sebelum disajikan agar rajikan jahe dan gula tadi menyatu Sedangkan kenari ditambahkan sebagai pelengkap setelah air guraga siap disajikan Hangatnya jahe dan manisnya gula aren langsung menghentak kerongkongan begitu diminum Air guraga ini juga dapat dicampurkan dengan susu kental manis untuk menambah manis rasa dan mempercantik tampilan yang coklat pekat Air guraga sangat menyegarkan badan dan memberikan kehangatan Asiknya diminum air guraga di sore hari saat sedang santai Ditambah dengan cemilan pisang goreng akan menambah kenikmatan di saat-saat hari santai Terima kasih telah menonton Sahabat datar media, pisang bebek Begitulah masyarakat Ternate menyebut untuk buah pisang berbentuk mulut bebek ini Bentuknya yang tipis dan memanjang memang menyerupai paroh bebek Bukan cuma bentuknya yang unik, makanan yang disajikan dari pisang ini pun cukup menarik Pisang bebek masih setengah matang dikupas dan diiris tipis memanjang Kemudian digoreng, setelah pisang ini tampak renyah, pisang ditiriskan Teksturnya yang liat dan renyah dengan rasa sepat dan manis tanpa kadar air tinggi Membuat pisang bebek cocok disandingkan sebagai hidangan pelengkap Pisang bebek ini tidak dapat ditemukan di sembarang tempat Pisang ini hanya tumbuh di daerah Maluku Utara khususnya Pulau Halmahera Sepintas makanan ini memang menyerupai keribik pisang Namun kita akan merasakan perbedaannya saat disajikan Sajian pisang goreng bebek paling enak dinikmati bersama dengan sambal colo-colo Yang merupakan sambal khas dari Ternate Terima kasih telah menonton! Nah sahabat datar media itulah air guraga yang merupakan minuman khas dari Ternate Serta pisang bebek yang juga merupakan cemilan atau makanan khas dari Ternate Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya Agar selalu mendapat pemberitaan video-video terbaru dari datar media Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!